Halo guys, balik lagi sama gue, Fredrik Sansosok Sekarang gue akan melawan Chris di Kastoras Chris ini cukup berbahaya ya, soalnya dia punya dead Dan... Tapi untungnya serangan dead yang Arya cuma satu Dan itu cuma kena tiga Jadi cuma kena tiga orang dari depan Jadi kondisi yang di belakang ini aman Terus langsung aja itemnya Item dari Shane Masih sama kayak kemarin ya Cuma diganti... Gak diganti sama sekali mal Sama kayak kemarin, ini ada lethal-letal crit Counter-counter Scroll down Retreat Critical damage, lethal damage Critical damage, substat Illusion of 5 Terus ini bisa diliat, ini critical damage Ini lethal damage, ini critical damage Ini damage battle universal Ini 1-5 target Cooldown sama physical attack Terus lanjut ke Sieg Jadi kalian kalau yang hitter di belakang Shane Itu gak perlu ditakutin, soalnya dia gak bakal kena dead Kecuali kalau party depan kalian udah mati Oke, Sieg ini ada speed-speed Counter-counter kayak biasa Soalnya kita perlu defense-nya dia Terus ada attack Buat nge-support lifesteal Sama defense buat nge-support ini juga Supaya defense-nya nambah Ini kalau bisa ya kasih on Ghostboss ya Counter-rate-nya Kalau kalian gak punya, ya gak apa-apa Kalau punya, yang mid-awaken malah bagus Soalnya, yang mid-awaken itu gak usah nambahin kemungkinan Kemungkinan counter ya Wih, 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 wih Kalau bagus lagi, kalau kalian kasih block-rate juga bagus Supaya nahan aja Terus, disini ada death resist Ini limit free, kita kasih death resist juga nih Supaya gak ini Umpung masih free ya Jadi kalian bisa ganti-ganti Sesuka kalian Di arena juga Kalau kalian gak Apa, gak yakin dengan Limit free kalian Itu diterima diganti, gratis Oke, jadi ada damage dealt From Universal Minus 10% Death resist 90% Ini gue gak pasangin Itu ya, status effect resist ya Jadi, pasti tembus 60% tuh pastinya masih tembus Jadi, gue kasih dua aja Biar aman Soalnya dia, kesik gak boleh mati Soalnya dia bakal jadi samsak Serangan satu area-nya Eh, serangan satu target-nya Pasti kesik Jadi, guys itu punya dua serangan Satu serangan area Satu lagi serangan single target Dan single target-nya pasti kesik Soalnya dia tau Terus, ini ada Satu serangan lima target Cooldown Vitical Dimit break-nya sama semua Buat semua karakter Ini ada Velika Dan meki 30% serangan Udah gue kasih tau ya Dispike kemarin Itunya pasifnya Yang awaken tapi Ini lethal-letal Muslimah Gak apa-apa Max HP Supaya survive Ini boleh asal Yang penting ada dua ini cukup sih PV defense Status effect sama ini Tiga ini ya Ini kalian bisa diganti Jadi apa gitu Terserah Cooldown Cooldown gak akan dipakai Dia kan cuma gak pake pasifnya aja Ganti apa aja ya Cooldown Block rate Boleh Counter rate juga boleh kok Ini sama semua ya Kayak kemarin Cuma ini diganti ya Jangan lupa Jangan lupa Satu hal yang kalian perlu ganti Itu dari setiap karakter Itu idinya Death resist Electrify resist Toon resist Burn resist Soalnya Debuff-debuff kayak gitu Itu bahaya semua Burn sama Burn sama Apa ya Satu lagi Yang ngurangin darah Poison Tapi dia gak ada poison Pokoknya burn Itu masih digantiin Silence juga Itu bahaya Kalau kena Karena-karenya Chris Chris ini bahaya lagi loh Kena dua kali mati loh Parti lo semua Dead Tewas Jadi dead resist Pasang semua Kalau kalian punya Satu efek resist Pasang lagi gak apa-apa Ini yang penting ada ini ya Trade ini ya Yang ngurangin damage Soalnya damage-nya itu bahaya Kalau buat yang hell Udah gue kasih bilang kemarin Oke Ini masih Kayak begini Sama kayak kemarin juga Gak gue ubah Cuma diubah aksesorisnya Itu ada critical rate PPE defense Max HP Max HP Defense Lifesteal Ini gue ganti defense Sorry Gue ternyata punya defense Satu lagi Yang gue lepas dari Rachel Kalau gak salah Gue akan pasangin ke dia aja Soalnya Supaya dia lebih Nahan Terus disini ada Dead resist Ini Yang penting gue ada Ini aja Kalian boleh ganti sih Burn Burnnya bisa ganti ke Dead Kalau mau Kayak gini Kalau kalian takut ya Kalau kalian gak punya Resist dead Juga bisa pake ini Resist dead Terus kasih front row 10% Di formasi kalian Formasi 4 depan 1 belakang Itu kasih Front row Yang 10% Nahan Jadi gak usah pake Aksesoris ini Gak apa-apa Terus ini ada Limit breaknya begini Ini limit breaknya Sorry Ini limit break Ini fighter soul Fighter soulnya juga sama Kayak Di atas Dua ini sama Ini petek Kalau yang Lina Nanti M attack Oke Selanjutnya Lina 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 ini Speed-speed Maksa P Maksa P Itu wajib Terus ada Cooldown PvP attack P attack Sama Recoverynya Ini buat Support recovery Terus Dead The last Ini ada Universal Damage Receive From universal Damage Minus 10% Terus ini Fighter soul 1-5 target Pulldown 10% Sama M attack 20% Kalau kalian punya Soul fighter yang Defense Itu bisa pasang ke Semua depannya Karakter Supaya lebih nahan Cuma kan gue Apunya Gue waktu itu Ambil 5 attack 5 defense Jadi Ya Begitulah Oke Pathnya Masih karam Soalnya Bisa Ngurangin defense 10% Sama Naikin critical damage Sama lethal 15% Atau gue coba Kyle ya Pathnya Hmm Gak dulu deh Soalnya Kita putingin critical Damage Dari dia Dari si Shane Sama lethal Damagenya Party Leader Jangan lupa Kasih ke Shane Atau ke siapa Yang offensive Sama party Temen kalian Pake yang Ini ya Yang physical attack Plus 240% Kayak Mid awaken Gini ya Mid awaken Plus 10 Plus 5 Juga udah 240 sih Cuma Kalian pake ini Buat pemula Buat pemula Belakannya kosongin Terus cari Shane musuh Eh musuh Cari Shane dari temen kalian Yang udah Mid awaken Plus 10 Itu bisa kalian pake Oke Pokoknya kalau kalian Gak punya Shane yang kuat Itu CR bakal susah Tapi kalau temen kalian Punya CR Yang Bukan CR Punya Shane yang bagus Itu bisa kalian pake buat CR Kalau kalian gak punya ya Jadi belakannya kosongin Terus kasih Shane musuh Eh kasih Shane temen Kok musuh-musuh sih Oke Masri Sama kayak kemarin Gak berubah Rata kiri Kecuali atas Atas mah hero Jadi rata kiri semua ya PV attack Identical Heroes critical Counter P attack Pokoknya kita pake P attack Oke Langsung mulai Aja Kita liat Skor kita berapa Kecuali ini Tadi gue ada 500 jutaan Kalau gak salah 590 juta Hampir 600 juta Itu CR Minggu lalu ya CR sebelum ribut Maksudnya Sudah mati Oke naik Gak masuk Datknya Langsung Skorin pake Shane Gue ngecobain pake ini Gue ngecobain pake si Siapa namanya Gue lupa Kagura Yang ngurangin 20% Recovery Red musuh Eh recovery Block Red musuh Cuman gue Gak tau bisa atau enggak Pake Kagura Nanti bakal gue coba dulu Kalau emang enak Pake Kagura Gue record lagi Atau mungkin CR Mulai besok aja deh Soalnya Nanti gue mau keluar juga Jadi Komen kita sampe malem Kayaknya gue recordnya Pagi-pagi ya Sebelum jalan Oke Iya lah Gak apa-apa Contor Duk Belah defeksinya Matuk mulu aja Block rate-nya Masuk terus Harus dikurangi Beneran Nih Masuk terus Sampah Nah gitu Kotor Lagi Nice Gila gue dulu Udah cukup Kok dirasa Gila Kok lo menge-skill loh Oke Gak apa-apa Bug dulu aja Pas habis Soalnya 12 turn Oh iya Skill awaken-nya Felica Bisa pake ya Ternyata Soalnya Main coba udah Gue pake Itu naik di 80% Buat Attack Sama buat 80% Selama 4 turn Lumayan lah Kalau Sebenernya bisa Tambah 80% Jadi pake Emang kayaknya Sama perhatian Darasi Itu udah mau habis Udah setengah lebih Harus siap Ngeheal ya Yes Masuk semua Block rate Gak apa Iya Block rate Gak apa Iya Ini tuh Saya bikin Attack 80% Raptor Jadi Lumayan Walaupun Ngebuang Satu Skill ya Cuma kalau Efeksi lumayan Kan memang enggak Ayo Sik lagi Sik Counter Ah Gak apa Counter Attacknya lagi Naik ya Ki Sik Halo Ganya Masuk terus Hotor Sen Vena Can ini buset dari tadi main counternya terus counter lagi cerak dari tadi lu malah diem ini 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 Oh 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 Tio Ah Ah Seek Aragon Sama si Aris masih kepake ya Oh iya gue lupa ganti Aris Sialan Terus kalo gue liat dari Kecepetan attacknya sih Aragon cepet ya Atknya daripada counternya Si Seek sama Aris Itu lama banget Cuma kalo si Aragon itu cepet Mungkin bisa mempercepat Ini juga ya Mempercepat Battle juga Soalnya Animasi Aragon itu Gak terlalu lama Uuh Gila Nice Lagi Gila Gila Tapi itu segini tuh Udah berser sih 5 ribu Oke Oke Oh iya Oh iya Keren Kurang yang di coverinnya juga ya Kalo gak salah Segalanya sekarang Gue lupa Pasifnya Gue gak liat lagi tadi pasifnya Tapi kayaknya sekarang ini kurang di coverinnya Udah Oh ini gila banget sumpah Baru udah 3-4 senit lagi baru 500 juta loh Maksudnya Masuk please Aduh Gak masuk lagi Kalo 6 block rate Gak full maksudnya Nice Dulu Bentar buff Oke Si Chris Skill 1000 Masih oke lah Masih cukup buat ngeheal Oke Mungkin counter rate musuh bisa dikurangi juga ya kalo kalian mau Itu Jadi gue ngurangi block Apa? Bisa ngurangi block rate Bisa ngurangi counter rate Jadi counter rate musuh bisa dikurangi juga dari Ini Dukung musuh tapi takut kelihatan Tapi takut kelihatan mati dia Gila 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 Udah Masih 2-3 menit soalnya kalo dia mati Kalo dia mati kan sayang Aduh Cuma 3000 Nah cuma 300 700 Gitu nya Killingnya Tuh Tuh Kayaknya block rate ini tebel banget deh Harus dikurangi Ini banget Killingnya Gue udah mulai ngeri nih kalo udah masuk bersuka kayak gini Bersuka Hmm Ayo lagi Aduh Masuk death What? What? Masuk death loh Gila si Kok bisa masuk? Masuknya ke belakang Bukan yang bangun belakang jalan kerang Nice Skill Sakit, sakit Counter Counter Kalo lu udah Woy, counter Anjay, counter Pelat Bangsat Masuknya lama Counternya pelat banget Ini tahan terus lagi Ga masuk satu koma Harus di buff lagi Si Si Itu kita heal dulu aja Ayo Critical Buruk, buruk Tumbe, gua kira masak buruk 3000 loh, gila di matchnya Heal, nice Let me hear Yes, masuk Akhirnya masuk juga Aku Kurang gede sih Udah, udah, udah Eh, sik Langsung, yes Lagi, lagi Lagi Lagi, ini bagus, ini bagus Loh, jangan mati, jangan mati ya, Lin Gila, mati loh Gila, mati Gapapa, gapapa hidup lagi Oke Kayaknya udah blunder banget disini Udah gede banget serangannya Udah ga ngotak Iya, pas banget Gila Paku ribu damage nya Udah ga ngotak Udah ga ngapain Akhir 10 detik lagi Buang aja Oke 874 juta Kita 700 juta sih Cuma kita dapat tambahan 800 Dari 1,5 1,4 malah Malah 1,4 Nambah 174 juta Jadi 1,6 Ini 874 juta Sakit juga ya Tim gua wipe out loh semua Berseptiga nya Gila sih Masih ga ngotak timnya Gue kasih defense semuanya tetep aja Satu hit loh Gila Gila emang Oke, video nya cukup sampai sini dulu aja Kalau kalian suka dengan video ini Bisa like, comment, dan subscribe Ada yang bisa kasih tau juga Beberapa hal Tentang CR Buat gua Mungkin saran timnya Atau yang lain Masih dari item Bisa kasih tau gua di comment Oke And see you on the next video Bye So